hai oke teman-teman kemudian langsung aja tak masukkan ikannya wuh ini ikannya crunchy sekali masak ya assalamualaikum enggak ada orang halo assalamualaikum teman-teman balik lagi sama aku Tina SL apa kabar semua semoga kita sehat selalu lancar jika kita panjang umur kita dan dimudahkan dalam segala urusan kita di dunia dan kelak di akhirat nanti amin amin ya robbal alamin udah lama enggak perang di dapur online kalian teman-teman udah lama enggak masak menu buka puasa karena tiap harinya lebih sering main ke rumah emak ya karena di galang kan disana jadi aku lebih sering-sering kesana sambil sesekali nengokin di galang karena di galang mau tajak kesini terus mak sel tuh minta di galang disana buat nemenin mak sel sama bapak katanya udah tak izinkan buat kesana nah ntar kalau waktunya udah tepat biar disini lagi enggak bapak dalam mas namun juga lagi disini teman-teman mau kesana duluan katanya karena ada motor juga yang bisa buat kesana aku mau masak dulu sebelum ke rumah emak hari ini juga mau ke rumah emak lagi mas galang kesini sebentar tadi ini ada ikan kecil-kecil teman-teman ini tuh kayak ikan nila atau ikan jahir apa namanya ya ini tapi yang kecil bapak tuh suka banget sama ikan kecil-kecil terus digoreng garing kayak gitu biar lebih enak boleh apa Gus? ya ronok ya ronok ya aku nyusul kan mas mamut mau kesana-sana mas genang duluan yaudah langsung aja mau tak goreng nunggu minyaknya panas ini mau tak goreng goreng gitu udah tak bumbuin di dalamnya bismillahirrahmanirrahim langsung digoreng nah teman-teman udah tak goreng sebagian karena wajahnya nggak cukup jadi nanti digoreng dua kali dan untuk bumbunya aku mau tak kasih bumbu simple mau tak bikin balado yang pedes nah teman-teman ini dia paketan yang nggak tunggu-tunggu akhirnya datang juga mari kita unboxing yuk nah teman-teman ini dia sambal dari bulani selain sambal juga ada south instant teman-teman oh beraneka macam nah ini ada sambalnya juga beraneka macam sambal ya teman-teman seperti biasa anda langipu tuh ada bumbu dasar kuning ada beraneka macam sambalnya dari sambal geprek sambal nasi sampai sambal bawangnya bulani is the best banget ini sausnya juga terus yang ini aku pesen salah satu yang belum pernah saya order sebelumnya disini ada sambal bangkoknya bulani teman-teman nanti kalau ada waktu sambal bangkoknya ini mau tak bikin makanan yang hmm apa ya enaknya ya udah langsung aja bagi teman-teman yang mau order beraneka sambal bumbu dasar saus dari bulani langsung aja cek di kolom komentar udah tak sematkan nomor WA nya dan juga instagramnya jadi ya teman-teman ini yang jualan bukan saya ini produknya tuh dari bulani aku sendiri juga pesen dari sana bukan aku yang jualan sambal ini ya langsung aja lihat-lihat boleh di inginnya sambal bulani langsung pesen juga bisa yaudah yuk langsung lanjut masak lagi kayaknya udah mau gosong nah teman-teman ini udah mateng ya tadi tak skip ini quarter kedua yang quarter pertama tadi udah tak entas ini minyaknya tak kurangin dulu ya nah teman-teman ini tak masukkan sambal gepreknya bulani sok kade biar nendang rasanya petisnya kita aduk-aduk dulu biar enak ngaduknya ganti ya pakai ini alhamdulillah oke teman-teman kemudian langsung aja tak masukkan ikannya udah gini aja tinggal diaduk-aduk sampai sambal dan juga ikan tercampur merata oke oke tinggal matikan apinya siap untuk dibawa ke menyangat teman-teman bau bumbunya jadi mohon maaf bersin-bersin pakai piring aja ya jadi nanti takutnya kalau pakai wadah ini karena ikannya kan baru matang takut kalau meleleh dan juga kan kurang bagus katanya jadi pakai piring aja bismillahirrahmanirrahim ini ikannya crunchy sekali soalnya digoreng sampai garing oke teman-teman gak berhenti batuk dan bersin masak super masak ikan dan sambal super kilat lupa ngidupin penyedat asapnya juga ya Allah pinter sekali tindak es alpati saja gak berhenti bersin ini penyedat asap itu tujuannya biar masakannya tuh gak kemana-mana baunya teman-teman langsung disedot jadi gak bakal mulak di rumah nah ini udah matang langsung aja mau ke rumah emak dan bagi teman-teman yang menang THR online saya ucapkan selamat dan juga banyak terima kasih atas dukungan teman-teman semua karena yang ngedukung saya dari dulu sampai sekarang itu bisa dilihat dari apanya teman-teman kalau teman-teman tahu itu dari love-nya jadi misal profil teman-teman diklik saat komentar di saya itu ada tertulis jejak komentar bagaimanapun mau yang select mau yang baik itu kelihatan ya teman-teman terus dapat love dari aku seberapa banyak itu juga kelihatan yang pilih bener-bener yang sering-sering komen sering-sering nonton sering-sering mendukung saya walaupun semuanya aku tahu pasti juga mendukung saya tapi kan kadang ada juga orang itu yang cuma melihat like tapi gak komen gitu jadi semoga lain kali yang belum beruntung bisa beruntung ya bisa mendapatkan THR online lagi dari saya bukan hanya di hari di hari Ramadan atau di hari Lebaran tapi semoga aku bisa mengadakan THR-THR sering-sering takutnya itu apa teman-teman kenapa aku gak ngadain THR banyak yang inbox di nomor admin minta THR semua padahal kan THR kan udah tak tulis bahwa yang menang nanti tak balas di kolom komentar terus di screenshot dikirim ke WA gitu kan tapi banyak yang gerutuk aku kan jadi kasihan gitu loh teman-teman kenapa aku gak kasih THR online dari dulu asal aku kayak gitu kasihan yang sering nonton tiap hari nonton tapi gak dapet takut mereka kecewa soalnya yang namanya THR kayak gitu kan beja-beja bejo-bejonat tapi yaudah langsung aja ke rumah mak tuh tak matiin mas Manggala udah nungguin di depan rumah dari tadi sama Dek Leca nanti yang mandiin Dek Leca itu mas Manggala tak matiin dulu lampunya hari ini aku pake jilbab yang pendek oke ini baju-bajunya juga nanti nanti mau dibagi-bagikan sama saudara terdekat aja dulu ya gak dibagikan online launya taruh mana taruh belakang kayaknya hai udah mandi gak dipakein bandu tadi yang mandiin mas Manggala tapi gak pake bandu ini dikasih sabuk pengaman kakinya sayang oke mau ikut mama mau ikut mama amat nah temen-temen karena tadi kan aku cuma bawa satu macam masakan tadinya mau pesen sate tapi yang antri buahnya banget takutnya nanti sampe rumah mama itu udah keburu mahrif yaudah gak jadi beli sate bapak itu suka sate padahal ya bapak gak doyan ayam potong tapi sate itu kan ayam potong tapi bapak mau makan temen-temen aneh ya ada yang sama gitu gak gak mau ayam potong tapi suka sate nah temen-temen di tengah perjalanan kita lihat ada pelangi temen-temen yang satunya samar-samar yang satunya sangat terlihat jelas mitosnya pelangi itu ada bidadari yang lagi mandi di mana ya di dana apa di apa di sendang kurang lebihnya kayak gitu katanya nah temen-temen sampe rumah mak SL licanya bubuk licanya kalau naik mobil itu langsung bubuk temen-temen mungkin nyaman ya karena kayak dibandul terus anak di AC-in adem yuk langsung ke rumah mak SL yuk ini apa ini pak ayam oh mas galang beli ayam ini mas galang udah beli ayam temen-temen ayam kecil-kecil masuk ya assalamualaikum gak ada orang orangnya dimana assalamualaikum assalamualaikum oh pada tidur nah temen-temen sekarang mau nyiapin yang buat buka puasa udah waktunya buka disini mak kan juga udah masak bergedel apa ini mak bergedel jagung bergedel kentang tapi udah tak celok nah ada telur telurnya tak ular kaget oh mak ada masak bergedel kentang sama telur apa ini sayur telur sama tahu oh sayur sayur telur tahu ini mau siapin buat makan ini dapet apa mak terateran kata pak lurah kan udah gak boleh atar-ater kok masih ada tapi juga masih ada yang atar-ater sebagian om kalau di tempat aku ya temen-temen zaman kecil tuh setiap lebaran tuh atar-ater namanya saling tukar nasi lauk-pauk gitu ya tapi sekarang itu udah dihilangin dari pak lurah itu disiarin udah gak usah atar-ater karena kan kayak cuma tukar nasi sayur gitu ya temen-temen takutnya memberatkan bagi orang yang mungkin kurang berkecukupan dengan adanya tradisi atar-ater sebenarnya juga itu mempererat menjaga tali siratu rahmi antar saudara dan juga tetangga tapi tujuan dihilangkan juga ada baiknya supaya tidak memberatkan mungkin bagi orang yang kurang punya uang kurang lebihnya gitu ya temen-temen intinya jadi ya ada plus minusnya bisa ini kalau ibu aku aku ama ke mah ini kita 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 tempah kita 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 . Hai sejati-jati hai 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 eh apa yang dikut Andu eh Andu ranenya kamar klap-klap dulu ya temen-temen enggak lupanya kerupuknya megatung di video sahur tuku gak mancing nah temen-temen udah siap tinggal nunggu waktunya berbuka puasa nanti buka puasanya di channelnya mak esel aja ya mak tadi masaknya juga udah dibikin konten jadi temen-temen bisa lihat bisa tahu bagaimana resep masakan emak kelihatannya nikmat sekali apalagi ada petenya menggoda imron temen-temen ini pakai es sirup Mas Galang itu enggak boleh minum es sirup sih soalnya langsung batuk kalau minum es sirup aku mau ngomong-ngomong di Maret tuku iki bubuk Oh maesel milik iki kisinaan apa toh kisinaan apa toh kisinaan apa toh kisinaan apa leh mak wesokan di Maret lu mak ngomong-ngomong di Agus Mahmudi ngomong tau ngomong-ngomong terki apa ngomong-ngomong di kapan mau ngagus karu aku noh oh lagi yang sore sore oh berarti tadi mas Galang sama Mas Mahmud kan dari rumah saya kemudian kan kesini duluan oh berarti maesel belinya itu waktu Mas Mahmud udah pulang kesini oh 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 hewes mau mahir belapak aja lu es abang abang juga ini beli es dulu temen-temen ngetek dari sini pental nih sekalian nih oke pental nih berapa guys tunggal pental nih kayaknya yang gede aku yang gede-gedi sepulau yang gede-gedi lorun tuh kisain eh gak apa-apa kasih kuah udah boleh buka sih San oh makasih wangnya terus goreng ledri tewang goreng ledri caos kecap full 5 sendok loro terlalu 3 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 5 6 9 5 6 6 10 6 6 6 6 10 6 Nah teman-teman Udah dapet es sama pentolnya Tadi Ritita juga tak beli pentol yang kering Karena Ritita suka pentol Nah teman-teman Tadi aku udah selesai makan nasi Mau lanjut ngemil bakso 10 ribu dapet 2 sebenarnya Tapi dikasih lebihan 1 tadi ya Yang kecil Mas Mahmud mau bakso 1 Uh panas Mau ditaruh piring Apa mau dicokot-cokot Kurang besar Bulungannya plastiknya kurang gede Maknya gelu mak Maknya mak bapak tuh gak suka bakso teman-teman Suka tapi dulu maknya Sekarang gak terlalu suka mak ya Nah teman-teman teman-teman udah selesai makan sekarang mau beres-beres dulu dibantuin Mas Galang habis mahrifan langsung diberesin biar bersih udah nilai makasih ya dua bisa enggak bisa ini nanti bisa buat sahur lagi ya udah ya temen-temen videonya mau tak akhiri dulu ya gelas bisa kan cuma sedikit angkat angkat videonya tak akhiri dulu sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum dadah Terima kasih telah menonton